Ini laki-laki yang Arya cinta, Pak. Datang ke makam Bapak, minta restu Bapak. Aku cinta kamu, Alisa. Aku juga cinta sama Mbak. Kami udah sepakat, Pak. Kalau kami akan mengadakan akad nikah ulangnya 4 hari lagi. Kamari Yomo akad nikah ulang sama Alisa. Aku gak bisa biarkan hal ini terjadi. Iya, kamu ngapain sih? Amarah tuh ngajakin aku minat di rumah kamu. Di adegan nanti malam, sepertinya Mario dan juga Alisa akan pergi ke makam orang tuanya Alia. Dan disitu Alia berkata di depan makam keluarganya jika dirinya akan menikah dengan Mario. Lelaki yang sangat Alia sayangi saat ini. Sementara itu, Aris pun melihat Alia dan juga Mario di makam orang tuanya Alia. Itu Aris sangat mengingat masa lalu ketika Aris bersama dengan Alia. Kemudian disitu Mario mengusap air matanya Alia. Karena saat itu Alia menangis di depan makam orang tuanya. Sementara di lain sisi, Mario mengajak Alia untuk piting baju pengantin. Karena 4 hari lagi, Mario dan Alia akan mengadakan acara akad nikah ulang. Disitu Mario terlihat terpukau karena melihat kecantikan dari seorang Alia yang memakai gaun pengantin bernuansa putih. Disitu Mario tidak bisa berkata-kata lagi ketika memandangi Alia. Alia hanya bisa tersenyum ketika diperhatikan oleh Mario. Sementara di tempat yang berbeda, si licik Alisa sangat tidak rela ketika mendengar Mario dan Alia akan mengadakan akad nikah ulang. Karena sebelumnya Mario sempat meminta izin kepada ibunya Mario untuk mengadakan acara tersebut karena sebelumnya sempat tertunda. Namun si Alisa ini berniat licik lagi karena saat ini Alisa akan menginap di rumahnya Mario untuk menggagalkan acara ternikahan ulang tersebut. Ketika Mario bertanya mengapa ada Alisa di rumah? Dan disitu Alisa menjawab karena Amara yang menyuruhnya untuk menginap di rumahnya Mario. Nah makin penasaran kan dengan keseruan alat ceritanya? Saksikan taruh sinetron tertawaan hati setiap hari hanya di SCTP. Dan jangan lupa untuk dukung taruh channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.